hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi tutorial singkat cara mengganti power supply mesin TV Cina atau cara mengganti power power supply yang lama seperti ini power supply mesin TV Cina di sini TV-nya TV LCD Votray ya masih memakai driver backlight LCD dan saya rencana mengganti power supply yang lama karena polus supply yang lama yang bekasnya itu sudah rusak parah ya sudah dua kali perbaikan enggak awet ya jadinya saya putuskan untuk mengganti power supplynya dengan yang baru seperti ini ini power supply yang beli di pasaran atau mau buat power supply sendiri juga bisa saya sudah sudah pernah jelaskan di video sebelumnya tapi itu menggunakan trafo yang untuk cara membuat power supply dengan mulai SMPS atau menggunakan AC Matic yang switching nanti saya akan buatkan video selanjutnya ya di video kali ini saya saya akan kasih tahu dulu cara memasang power supply baru seperti ini di mesin TV Cina atau TV yang buatan Cina yang maksudnya menggunakan mesin TV Cina seperti ini menggunakan main buat TV Cina ya seperti ini di main buat main buat TV Cina seperti ini ya sering sering banget digunakan di merek-merek TV lebih yang biasa merk biasa itu seperti Votrey Niko Ichiko dan les lain sebagainya seperti ini ya menggunakan main punya kecil seperti ini nah itu satu daya tegangannya cuma tunggal ya cuma dua satu dayanya jadi cuma kabel merah ini plus 12 volt atau positif 12 volt dan hitam ini negatif ground atau ground ya jadi semua mesin atau semua main buat TV Cina TV LCD pun ataupun TV LG Cina itu bisanya catu daya atau for input supply tegangannya cuma dua ya positif 12 volt dan ground ada juga sih yang menggunakan 5 volt tetapi itu jarang ya sering banget kalau yang sering lumrah itu 12 volt dan ground jadi saya akan pasang power supply baru ini ya caranya gampang banget nanti di pasang dulu kesini ya untuk kabel merah nanti kabel merah dari main buat nanti menuju ke sini ya Nah di sini di power supply sudah tulisannya ini VV adjust atau V terimport adjustment terimport untuk mengatur tegangannya stabilan tegangannya bisa diatur di sini kalau kurang stabil dan di sini ada tulisan ya nggak begitu jelas ini ada V plus ada Vwin ada logo ada logo ground atau grounding di sini input tegangannya ya LAC input LAC in N LN AC input ya jadi yang sini nanti masuk ini dimasuk ke stacker ya tadi yang sebelah sini yang AC input tadi masuk ke disambungkan ke kabel stacker atau kabel juga ke PLN ya ini sebelah sini ya Nanti saya akan pasang dulu dan groundnya kalau mau dipakai juga silahkan kalau enggak dipakai juga tak apa-apa ya ground kalau depan kalau mau dipasang juga lebih bagus nah untuk kabel positif eh kabel positif atau kabel merah dari main buat TV China tadi itu masuk ke sini ke bagian sekunder itu outputnya 12V ya ini ini power supply juga 12V jangan lupa switching ya ini power supplynya switching ini switching power supply atau smps mini power supply situ AC input 120 110 atau 220 DC outputnya 12V 3A ya jangan salah membeli power supplynya ya kalau kalau salah membeli power supply tegangannya biasanya berbeda bisa menyebabkan mainputnya rusak ya jadi pastikan dulu tegangan dari main dari power supply asinya seperti ini ya power supply asinya ini 12V dan ground ini juga sama 12V minimal ya 2A lah di sini menangkat 3A juga biar lebih awet nah untuk outputnya ini 12V plus ini nanti ke V plus ini ya V plus ini dan groundnya ini nanti ke V min atau negatifnya sini ya saya akan pasang dulu nanti lihat hasilnya oke jadi sekarang power supply sudah selesai saya rakit sudah selesai untuk saya pasang-pasang kabel-kabelnya perkabelnya ya oke saya jelaskan jadi tadi kan sudah saya jelaskan secara singkatnya di awal sudah saya singgung diagram atau skema pemasangan kabelnya pertama dari saya bahas saya bahas dari input tegangan AC PLN ya input 220 volt AC di sini ini soket atau kontra jack dari kabel staker ya di sini masih saya gunakan bekas power supply yang lama ini power supply yang bekasnya asli ya ini soketnya input ini saya copot saya gunakan lagi lagi di sini saya pasang lagi biar lebih rapi yaitu ya oke ini kabelnya sudah saya pasang kabel LN AC ya ini masuknya sini ya nah ini dari input tegangan langsung masuk ke tadi ya ke LN atau AC input pin 2 ini paling kiri ya kiri dan sebelahnya groundnya saya nggak pasang ya karena nggak ada groundnya tadi yang dipasang nggak apa-apa sebenarnya Oke setelah input selesai langsung ke bagian sekunder atau output regulator output for supply nya tadi negatif atau ground langsung masuk ke mainboard hitam kabel hitam merah juga langsung masuk positif ya positif 12 volt jangan sampai kebalik ya pada tulisannya tuh Hai nah V plus V min nah nah Mas ini dua kabel abu-abu ini apalah dua kabel abu-abu ini ini tadi saya tambahkan elko lagi ya atau kapasitor elektrolit untuk filter ya ini elko nya saya tambahkan dua buah seribu mikro farat 16 volt dua buah saya paralel ya terus saya pasangkan sama di paralel positif elko masuk ke plus negatif juga masuk ke ground atau negatif ya fungsi saya tambahkan elko ini sebagai filter tambahan ya atau untuk yang untuk filter tambahan agar tegangannya bisa lebih stabil bisa lebih maksimal kerja power supply nya dan membuat power supply lebih awet ya karena tegangannya bisa stabil terus Oke langsung aja saya pasang panel LED nya panel LCD nya ya pasang layarnya nanti dilihat hasilnya Oke sip sekarang sudah saya pasang panel atau layar LCD nya ini sekarang kita akan tes coba ya nyalakan ya ini stekernya saya tolokan bismillahirrohim lampu indikator lamp warna merah stand B Oke langsung biru di sudah mulai start on ini Oke mantep ntar kita tunggu dulu gambarnya Oke sudah muncul logo Votrey ini merknya Votrey ya Nah sudah AV Oke ini sudah saya coba udah saya pasang receiver gambar dan sekarang gambar sudah muncul gambar sudah normal gambar keluar gambar muncul ya terus suara juga ada suara muncul juga dengar Oke jadi seperti itu ya cukup mudah cara memasang dan mengganti ini power supply TV LCD yang pakai mesin main atau main bot Cina jadi diganti ya main bot nya yang lama ini sudah rusak parah AC nya sudah rusak sudah dua kali perbaikan tetap enggak awet ya tetap cepet rusak lagi mending diganti aja pakai power supply yang seperti ini yang tadi ya harganya sekitar 50ribuan yang bagus Oke mungkin seperti mungkin cukup seperti itu dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman bagi teman-teman belum subscribe jangan klik tombol subscribe video mohon klik subscribe-nya ya subscribe dan like-nya Oke terima kasih telah menonton salam mobilronik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya